Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu arasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa wa'ala wa la hawla wa la quwata ila billah Alhamdulillah, pengajian, pembacaan Riyadu Salihin InsyaAllah kita akan membahas satu hadis saja yaitu hadis nomor 1081 atau 1081 jadi satu hadis saja nomor 1081 atau 1081 wa an abi hurairata radiyallahu anhu kala rasulullah s.a.w inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu fa in salahat atau saluhat faqati aflaha wa anjaha wa in fasadat faqat khaba wa khasira fa inintaqasa min faridatihi syai'an atau riwayat lain syai'un kala rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawuin fa yukammalu minha man taqasa minal faridati sumayaku nusa'iru amalihi riwayat lain mengatakan sa'iru amalihi ala hala rawahu cirmizi wa qala hadithun hasanun ya soalnya ini kita bahas satu hadis ini tapi ini dalam ini hadis ini ya dalam dan panjang kalau mau dipanjangkan bisa panjang hadis ini diriwayatkan dari abu hurairah r.a semoga Allah merindui abu hurairah kala abu hurairah berkata kala rasulullah s.a.w rasulullah s.a.w bersabda inna awwalama yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu inna awwalama yuhasabu bihi sesungguhnya yang pertama kali dihisab al-abdu ya dari seorang hamba dihisab yawmal qiyamati pada hari kiamat min amalihi dari amal hambanya itu salatuhu adalah salatnya ya jadi di akhirat nanti akan ada momentum namanya momentum hisab hisab itu maksudnya dihitung nih bahasanya Pak Azmi ini diaudit ya hisab itu diaudit yang mengaudit adalah ya tentu Allah s.w.t yang dimaksud diaudit disitu adalah dilihat sisi baiknya dilihat sisi positifnya dilihat sisi negatifnya sisi buruknya dan sisi kurangnya ditong satu persatu ya pada tahun sekian bulan sekian hari sekian jam sekian si hamba ini melakukan apa saja ditong satu persatu bahkan di surat kahvi yang insyaallah ya kita malam kita baca pada malam dan atau hari jumat ya itu la yugodiru sohirotan wala kabirotan illa ahsoha jadi hisabnya nanti walaupun itu ayatnya terkait dengan masalah catatan ya tapi catatan itu juga nanti terkait dengan hisab ya hisab itu nanti tidak ada sesuatu yang besar ataupun yang kecil kecuali semuanya akan dihitung ya dihitung bobotnya berapa nilainya berapa nah dalam hisab itu ya poin yang pertama dilihat untuk dihisab atau dihitung atau diaudit adalah sholat ya anak-anak ya oleh karena itu sederek-sederek sedoyok ya jadi tolong harap masalah sholat ini kita perhatikan dengan baik sebab dialah yang akan dihisab pertama kali nah karena dia yang pertama kali dia akan memberi kesan auditor itu biasanya melakukan audit itu untuk menangkap kesan pertama kalau kesan pertama ada temuan maka temuan itu akan dikembangkan nah kalau temuannya dikembangkan biasanya ada masalah ada ada kasus ya kan yang bisa di bisa dibawa ke proses lebih lanjut na'udulam dalek ya tapi kalau kesan pertama bagus ya nanti yang lain-lain poin-poin lainnya terus cenderung ya lewat-lewat begitu saja sambil lalu sambil lalu karena kesan pertama sudah sangat bagus nah ini lekar itu mari kita perhatikan sholat kita dan kita perbaiki sholat kita ini supaya pada saat dihisap nanti kesan pertama saat dihisap walaupun Allah maha tahu ya walaupun Allah maha tahu tapi ini bahasa manusia supaya kesan pertama saat dihisap adalah bagus makanya sambungan hadisnya adalah fa'in sholahat atau sholuhat jika sholatnya bagus maka faqat aflaha wa anjaha dia akan menjadi orang yang beruntung dia akan menjadi orang yang sukses aflaha itu tidak akan didalemi kasusnya anjaha berarti akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua termasuk di dalamnya amin ya rabbal alamin tapi wa infasadat jika saat sholat itu dihisap atau di audit ada kasus ya kan ada temuan pernah meninggalkan sholat ada bolongnya tanpa uzur ya kan atau kualitasnya tidak bagus na'udhu billah min zalik nah itu fasadat ini kalau bahasa politiknya fasadat itu korab korup kalau sholatnya dikorupsi nah korupsi pada sholat itu kan macam-macam ya satya korupsi pada sholat macam-macam mungkin wudunya yang dikorupsi karena wudu syarat sholat mukanya enggak dibasuh rata tangannya enggak dibasuh rata takbirnya asal-asalan rukuknya asal-asalan ya apa namanya bahasa dalam riwayat lain itu ya jidatnya saat sholat itu karena terlalu ngebut itu seperti ayam jago yang notol-notol sesuatu sekedar notol-notol begitu saja itu nah kalau seperti itu berarti kan korab ada korupsi dalam sholat maka yang terjadi adalah fakot khoba wakhosiro sungguh sang hamba itu akan meruki yang benar-benar meruki khoba ya kecewa wakhosiro dan khoba menyesal juga bisa wakhosiro dan meruki nah itu kalau hasilnya bagus atau buruk nah bagaimana kalau ada masalah ya jadi gak buruk-buruk amat tapi juga gak bagus-bagus amat gitu gimana nah ini lanjutan hatisnya jika pelaksanaan sholat fardunya itu ada kekurangan sedikit ada kurang-kurangnya lah kambangnya gitu maka kalau Allah berfirman hadis kudsi berarti tolong tolong dilihat tolong di cek lagi diperhatikan lagi tentang sholat hamba itu dia pernah nambah sholat sunat gak nah ini Kak Ma ya nambah sholat sunat gak kalau dia pernah nambah sholat sunat maka kurang-kurangnya yang fardu itu akan disempurnakan atau ditambah dengan yang sunat sunat nah sunat ini ada dua jenis ya atau boleh juga disebut tiga jenis ya ada sholat sunat yang berkaitan dengan sholat fardu namanya sholat rawatib ya sebelum dan sesudah kobliyah dan bakdia kobliyah dan bakdia ini ada dua macam ada yang mu'akadah ada yang goiru mu'akadah dalam fikir syafi'i yang berdar di Indonesia yang mu'akadah itu sepuluh rekaat ya sebelum zuhur dua ya setelah zuhur dua setelah maghrib setelah isyak dan sebelum subuh nah kalau madhab atau pendapat syafi'i sebagian syafi'i yang lain itu yang mu'akadahnya dua belas karena sebelum tuhurnya empat sebelum tuhurnya empat ya lalu yang huruf mu'akadah itu adalah ya bagi yang sepuluh tadi berarti tambah dua sebelum tuhur kalau yang sudah dua belas berarti tambah dua lagi setelah tuhur ya lalu kobliyah asar ya bisa dua bisa empat lalu kobliyah maghrib lalu kobliyah isyak nah tidak ada be'atiyah subuh tetap ya kan nah itu yang huruf mu'akadah itu namanya sholat sunat rawatib ini perlu kita lakukan ya nanti gunanya untuk apa untuk menggenapkan atau melengkapi atau menyemurnakan kekurangan-kekurangan pelaksanaan sholat partuh ada sholat sunat yang tidak rawatib ya sholat tarawih sholat tahajud sholat witir ya sholat tasbih sholat dua hari raya sholat kerhana sholat minta hujan ya ini semuanya sholat-sholat yang tidak rawatib nah ada satu lagi kalau mau disebut tiga krinis namanya sholat sunat mutlak ya ngasal aja sholat gitu ya tidak ada angin tidak ada hujan tidak ada sholat fardu tapi kita sholat tidak apa-apa itu namanya sholat sunat mutlak nah itu semuanya semua sholat semua jenis sholat sunat itu nanti fungsinya adalah untuk yukam maluminha mantakoso minal faryudoti menyempurnakan yang kurang-kurang dari pelaksanaan sholat fardu nah kalau hisap atau audit sholatnya ini sudah selesai baru sumayakunu sairu amalihi ala hadha atau sairu amalihi ala hadha baru kemudian amal-amal selain sholat itu satu persatu dihisap modelnya sama dengan sholat maksudnya yang wajib-wajib dulu dihisap kalau ada kalau bagus sukses kalau buruk kalau ada kurang-kurangnya dilihat ada sunat-sunatnya enggak kalau zakat sunatnya berarti kan sunatnya sotakoh dan infak kalau puasa sunatnya ya puasa sunat ya kan nanti ada puasa sawal ada puasa tiga hari tiap bulan ada puasa sepuluh sembilan hari pertama bulan dul hijab ada puasa muharam ada puasa senin kemis itu semuanya puasa-puasa sunat fungsinya nanti untuk melengkapi kekurangan-kekurangan puasa wajib begitu juga haji haji wajib haji sunat termasuk dalam sunat juga adalah umroh ya itu nah nanti yang lain-lain juga begitu ya tapi lagi-lagi ini saya ulangi yang akan memberi kesan pertama dalam audit nanti adalah pelaksanaan sholat oleh karena itu ya anak-anak ini kalau abiumi ngejar-ngejar masalah sholat ini memang ini bukan untuk kepentingan abiumi kepentingan kalian semua masing-masing ya kan nanti kalau kalian semua bagus ya insyaallah kita akan ketemu di dalam keadaan yang lebih baik lagi di akhirat nanti amin ya Rabbul Alamin begitu juga saudara-saudara yang lain kalau kita ngejar-ngejar pelaksanaan sholat itu ya ini untuk kepentingan masing-masing ya semoga kita nanti semuanya dikumpulkan sebagai orang-orang yang ahli sholat al-ladhinahum fi sholati muqasyu'un yang bagus dalam sholatnya ya ini pembahasan kita pada hari ini kita tutup dengan doa bersama ya Rabbana ja'alna mukimis sholati wa min turriyatina Rabbana wa taqabbal dua'ana Rabbana ya Allah berikanlah pengampunan dan rahmatmu kepada kami semoga kami semuanya termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmatmu itu yang bisa kita bahas pada sore hari ini semoga ada manfaatnya kurang-kurangnya saya minta maaf aku luka liyata wassalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati